Sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 20 Desember tahun 2022, memutar rekaman CCTV di TKP Penembakan Yosua. Sidang tersebut untuk lima orang terdakwa, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Barada E, Kuat Maruf dan Bripka Riki Rizal. Saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yakni Ahli Digital Forensik dari Puslab for Polri, Heri Prianto. Namun dalam sidang tersebut tidak semua rekaman CCTV diputarkan. Barada E menyebutkan bahwa rekaman CCTV tersebut tercecer atau hilang. Sehingga Majelis Hakim mempertanyakan tidak adanya hasil rekaman CCTV di lantai 2 dan lantai 3 rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3, Kalibata, Jakarta Selatan. Rekaman yang tidak diputar itu ditanyakan Wahyu Iman Santoso, ketua Majelis Hakim yang memimpin persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Heri hanya menampilkan rekaman CCTV yang berada di lantai 1 rumah Saguling dan beberapa titik di rumah Dinas Ferdi Sambo di Komplek Polri, Duren 3. Atas keterangan dari Heri, lantas Hakim Wahyu mempertanyakan soal adanya kemungkinan rekaman tersebut tercecer saat masih berada di penyidik Polda Metro Jaya. Namun, Heri mengaku tidak mengetahui secara pasti kondisi rekaman CCTV yang sebenarnya seperti apa. Pihaknya saat itu, kata dia, hanya menerima saja barang bukti dari penyidik. Saat memberikan tanggapan, Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae membenarkan kalau hasil rekaman itu tercecer. Bahkan, kata dia, hasil rekaman yang jelas hanya ada di lantai 1 untuk di rumah Saguling. Sebelumnya, Pusat Laboratorium Forensik, Puslapfor, Polri menerima total setidaknya ada 53 rekaman CCTV dalam rangkaian pembunuhan berencana Nofrian Syahyosua Huta Barat alias Brigadir J. Dari keseluruhan rekaman itu, kata ahli digital forensik Heri Prianto, ada sekitar 3 rekaman CCTV yang dinilai krusial, yakni 2 di antaranya berada di rumah pribadi Ferdi Sambo dan 1 di rumah dinasnya. Keseluruhan rekaman itu juga sudah ditayangkan oleh Heri Dalam Ruang Sidang untuk Terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer Pudihang alias Baradae, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, Selasa, tanggal 20 Desember 2022. Terkait bukti CCTV itu, Heri yang merupakan petugas dari Lapfor mengaku hanya mendapati flash disk yang berisi salinan rekaman tersebut. Sementara untuk perangkat DVR CCTV, tim dari Lapfor mengaku tidak menerima dari penyidik Polda Metro Jaya. Salah satu rekaman CCTV yang ditampilkan dalam persidangan itu saat mobil Ferdi Sambo tiba di rumah dinas Komplek Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam rekaman itu, terlihat Ferdi Sambo turun dari mobil berwarna hitam dan terlihat sedang mengantongi senjata api jenis Combat Wilson. Setelahnya Ferdi Sambo bersama ajudannya yakni Azan Romer berlaku masuk ke rumah dinas melewati pintu gerbang garasi belakang.